Edukasi lengkap penyakit antraks, kasus heboh di Gunung Kidul Heboh soal kasus wabah antraks di Gunung Kidul hingga telah memakan sejumlah korban jiwa dan puluhan warga lainnya teridentifikasi suspek. Diketahui kasus antraks di Gunung Kidul bermula usai mengonsumsi daging sapi mati. Terkait penyebab wabah antraks di Gunung Kidul yang menguak usai kasus meninggalnya seorang warga berusia 73 tahun yang terpapar virus antraks itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, DPKH, Gunung Kidul mengatakan korban sempat mengonsumsi daging sapi yang mati karena sakit pada Mei lalu. Yang dikonsumsi masyarakat ada tiga ekor sapi. Ketiganya sudah sakit dan mati. Ujar Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, DPKH, Gunung Kidul Wibawanti Wulandari kepada wartawan di kantor Pemkap Gunung Kidul, seperti dilansir Detik Jateng, Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023. Wibawanti menyebutkan bahwa warga sempat menggali tempat penguburan satu ekor sapi yang mati mendadak. Warga disebut menggali kubur dan memakan daging sapi yang mati mendadak itu. Sementara menurut Kepala Bidang Kesehatan Hewan, DPKH, Gunung Kidul Retno Widiastuti, pihaknya tidak menemukan adanya bangkai dari 12 ekor ternak yang terpapar antraks. Retno mengatakan ada kemungkinan ternak-ternak tersebut telah dikonsumsi warga. Berikut ini penjelasan tentang penyakit antraks sumber dari Isihnas. Antraks adalah penyakit menular yang biasanya bersifat akut atau perakut pada berbagai jenis ternak, pemamah biak, kuda, babi dan sebagainya, yang disertai dengan demam tinggi dan disebabkan oleh basilus antracis. Biasanya ditandai dengan perubahan-perubahan jaringan bersifat septisemia, timbulnya infiltrasi serohemoragi pada jaringan subkutan dan subserosa, disertai dengan pembengkakan akut limpa. Berbagai jenis hewan liar, rusa, kelinci, babi hutan dan sebagainya dapat pula terserang. Penyebab antraks adalah basilus antracis. Basilus antracis berbentuk batang lurus dengan ujung-ujung siku-siku dalam biakan membentuk rantai panjang. Basil antraks bersifat aerob, membentuk spora yang letaknya sentral bila cukup oksigen. Oleh karena tidak cukup terdapat oksigen, spora tidak pernah dijumpai dalam tubuh penderita atau di dalam bangkai yang tidak dibuka, diseksi, baik dalam darah maupun dalam jeroan. Kuman bersifat gram positif, dan mudah diwarnai dengan zat-zat warna biasa. Spora tahan terhadap kekeringan untuk jangka waktu yang lama, bahkan dalam tanah dengan kondisi tertentu dapat tahan sampai berpuluh-puluh tahun. Lain halnya dengan bentuk vegatif B. antracis mudah mati oleh suhu pasteurisasi, desinfektan atau oleh proses pembusukan. Pemusnahan spora B. antracis dapat dicapai antara lain dengan Uap basah bersuhu 90 derajat selama 45 menit, air mendidih atau uap basah bersuhu 100 derajat celcius selama 10 menit, dan panas kering pada suhu 120 derajat celcius selama 1 jam. Spesies rentan Menurut penelitian, kerentanan hewan terhadap antraks dapat dibagi dalam beberapa kelompok sebagai berikut. A. Hewan-hewan pemamah biak, terutama sapi dan domba, kemudian kuda, rusah, kerbau dan pemamah biak liar lain, juga marmut dan mencit, maus, sangat rentan. B. Babi tidak begitu rentan. C. Anjing, kucing, tikus, rat, dan sebagian besar bangsa burung, relatif tidak rentan tetapi dapat diinfeksi secara buatan. D. Hewan-hewan berdarah dingin sama sekali tidak rentan, not affected. Pengaruh lingkungan Antraks banyak terdapat di daerah-daerah pertanian, daerah tertentu yang basah dan lembab, dan juga daerah banjir. Di daerah-daerah tersebut antraks timbul secara enzotik hampir setiap tahun dengan derajat yang berbeda-beda. Daerah yang terserang antraks biasanya memiliki tanah berkapur dan kaya akan bahan-bahan organik. Di daerah iklim panas lalat pengisap darah antara lain jenis tabanus dapat bertindak sebagai pemindah penyakit. Wabah antraks pada umumnya ada hubungannya dengan tanah netral atau berkapur yang alkalis yang renen jadi daerah inkubator kuman tersebut. Di daerah-daerah tersebut spora tumbuh renen jadi bentuk vegetatif bila keadaan lingkungan serasi bagi pertumbuhannya. Cara penularan Pada hakikatnya antraks adalah penyakit tanah yang berarti bahwa penyebabnya terdapat di dalam tanah, kemudian bersama makanan atau minuman masuk ke dalam tubuh hewan. Pada manusia infeksi dapat terjadi lewat kulit, mulut atau pernafasan. Antraks tidak lazim ditularkan dari hewan yang satu kepada yang lain secara langsung. Antraks tidak lazim ditularkan dari hewan yang satu kepada yang lain secara langsung. Wabah antraks pada umumnya ada hubungannya dengan tanah netral atau berkapur yang alkalis yang menjadi daerah inkubator kuman tersebut. Di daerah-daerah tersebut spora tumbuh menjadi bentuk vegetatif bila keadaan lingkungan serasi bagi pertumbuhannya, yaitu tersedianya makanan, suhu dan kelembaban tanah, serta dapat mengatasi persaingan biologik. Bila keadaan lingkungan tetap menguntungkan, kuman akan berkembang biak dan membentuk spora lebih banyak. Basil antraks berkerumunan di dalam jaringan-jaringan hewan penderita, yang dikeluarkan melalui sekresi dan ekskresi menjelang kematiannya. Bila penderita antraks mati kemudian diseksi atau termakan burung-burung atau hewan pemakan bangkai, maka spora dengan cepat akan terbentuk dan mencemari tanah sekitarnya. Bila terjadi demikian maka menjadi sulit untuk memusnahkannya. Hal tersebut menjadi lebih sulit lagi, bila spora yang terbentuk itu tersebar oleh angin, air, pengolahan tanah, rumput makanan ternak dan sebagainya. Di daerah iklim panas lalat pengisap darah antara lain jenis tabanus dapat bertindak sebagai pemindah penyakit. Masa tunas antraks berkisar antar 1 sampai 3 hari, kadang-kadang ada yang sampai 14 hari. Infeksi alami terjadi melalui A. Saluran pencernaan B. Saluran pernafasan dan C. Permukaan kulit yang terluka Infeksi melalui saluran pencernaan lazim ditemui pada hewan-hewan dengan tertelannya spora, meskipun demikian cara infeksi yang lain pun dapat saja terjadi. Pada manusia, biasanya infeksi berasal dari hewan melalui permukaan kulit yang terluka, terutama pada manusia-manusia yang banyak berhubungan dengan hewan. Infeksi melalui pernafasan mungkin terjadi pada pekerja-pekerja penyortir bulu domba, Wul Sorter's Disease, sedangkan infeksi melalui saluran pencernaan terjadi pada manusia-manusia yang makan daging asal hewan penderita antraks. Faktor predisposisi Antraks merupakan penyakit yang menyerang pada hewan menyusui. Faktor-faktor predisposisi terjadinya antraks antara lain adalah hewan dalam kondisi kedinginan, kekurangan makanan, dan juga keletihan dapat mempermudah timbulnya penyakit. Hal ini terjadi terutama pada hewan-hewan yang mengandung spora yang bersifat laten. Gejala klinis Dikenal beberapa bentuk antraks, yaitu bentuk perakut, akut, dan kronis. Antraks bentuk perakut gejala penyakitnya sangat mendadak dan segera terjadi kematian karena ada pendarahan otak. Gejala tersebut berupa sesak nafas, gemetar kemudian hewan rebah. Pada beberapa kasus menunjukkan gejala kejang pada sapi, domba, dan kambing, mungkin terjadi kematian tanpa menunjukkan gejala-gejala penyakit sebelumnya. Antraks bentuk akut pada sapi, kuda, dan domba. Gejala-gejala penyakitnya mula-mula demam, penderita gelisah, depresi, susah bernafas, detak jantung frekuen dan lemah, kejang, dan kemudian penderita segera mati. Selama sakit berlangsung, demamnya dapat mencapai 41,50C. Ruminasi berhenti, produksi susu berkurang, pada ternak yang sedang bunting mungkin terjadi keguguran. Dari lubang-lubang alami mungkin terjadi eksreta berdarah. Gejala antraks poda kuda dapat berupa demam, kedinginan, kolik yang berat, tidak ada nafsu makan, depresi hebat, otot-otot lemah, diare berdarah, bengkak di daerah leher, dada, perut bagian bawah, dan di bagian kelamin luar. Kematian pada kuda biasanya terjadi sehari atau lebih lama bila dibandingkan dengan antraks pada ruminansia. Antraks bentuk kronis biasanya terdapat pada babi, tetapi kadang-kadang terdapat juga pada sapi, kuda dan anjing dengan lesi lokal yang terbatas pada lidah dan tenggorokan. Pada satu kelompok babi yang mendapat infeksi, beberapa babi di antaranya mungkin mati karena antraks akut tanpa menunjukkan gejala penyakit sebelumnya. Beberapa babi yang lain menunjukkan pembengkakan yang cepat pada tenggorokan, yang pada beberapa kasus menyebabkan kematian karena lemas. Kebanyakan babi dalam kelompok itu mati karena antraks kronis yang ringan, yang berangsur-angsur akan sembuh. Pada kuda, antraks menyebabkan kolik, mungkin karena torsi intestinal atau invaginasi, dengan tidak disertai akumulasi fesis dan gas. Sering juga disertai busung di daerah leher, dada, bahu, dan faring. Busung tersebut berbeda dengan pembengkakan yang disebabkan oleh purpura hemoragika, karena pembengkakannya cepat, ada rasa nyeri, ada demam tinggi dan perbedaan lokalisasinya. Gejala gelisah jarang terjadi tetapi selalu mengalami sesak nafas dan kebiruan. Penyakit tersebut biasanya berakhir 8 sampai 36 jam, atau kadang-kadang sampai 3 sampai 8 hari. Pada sapi, gejala-gejala permulaan kurang jelas kecuali demam tinggi sampai 42 derajat Celcius. Biasanya sapi-sapi tersebut terus digembalakan atau dikerjakan. Dalam keadaan seperti itu sapi dapat mendadak mati di kandang, di padang gembala atau saat sedang dikerjakan. Penyakit ini ditandai dengan gelisah waktu sedang mengunyah, menanduk benda-benda keras di sekitarnya, kemudian dapat diikuti dengan gejala-gejala penyakit umum seperti hewan menjadi lemah, panas tubuh tidak merata, paha gemetar, rasa nyeri meliputi pinggang, perut atau seluruh tubuh. Nafsu makan hilang sama sekali, sekresi susu menurun atau terhenti, tidak ada ruminasi, dan perut nampak agak kembung. Pada puncak penyakit darah keluar melalui dubur, mulut, lubang hidung, dan urinnya bercampur darah. Pada beberapa kasus terdapat bungkul-bungkul keras berisi cairan jernih atau nanah, pada mukosa mulut terdapat bercak-bercak, lidah bengkak dan kebiruan, serta nampak lidah keluar dari mulut. Kadang-kadang terdapat antraks paringgeal primer. Gejala-gejala umum antraks berupa pembengkakan di daerah leher, dada, sisi lambung, pinggang, dan alat kelamin luar. Pembengkakan tersebut berkembang cepat dan meluas, bila dirabah panas konsistensinya lembek atau keras, sedang kulit di daerah tersebut normal atau terdapat luka yang mengeluarkan eksudat cair yang berwarna kuning muda. Pembengkakan pada leher sering melanjut menyebabkan paringitis dan busung glotis, menyebabkan sesak nafas yang memberatkan penyakit. Pada selaput lendir rektum terdapat pembengkakan berupa bungkul-bungkul. Pembengkakan serupa itu juga dapat terjadi karena infeksi pada waktu eksplorasi rektal atau pengosongan isi usus. Pencegahan Perlakuan terhadap hewan yang dinyatakan berpenyakit antraks dilarang keras untuk dipotong. Bagi daerah bebas antraks, tindakan pencegahan didasarkan pada pengaturan yang ketat terhadap pemasukan hewan ke daerah tersebut. Antraks pada hewan ternak dapat dicegah dengan vaksinasi. Vaksinasi dilakukan pada semua hewan ternak di daerah enzotik antraks setiap tahun sekali, disertai cara-cara pengawasan dan pengendalian yang ketat. Pengendalian dan pemberantasan Di samping pengobatan dan vaksinasi, perlu cara-cara pengendalian khusus untuk penahan penyakit dan mencegah perluasannya. Tindakan-tindakan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Hewan-hewan yang menderita antraks harus diasingkan sedemikian rupa sehingga tidak dapat kontak dengan hewan-hewan lain. 2. Pengasingan tersebut sedapat mungkin di kandang atau di tempat di mana hewan tersebut didapati sakit. Di dekat tempat itu digali lubang sedalam 2-2,5 meter untuk menampung sisa makanan dan fesis dari kandang hewan yang sakit. 3. Setelah penderita mati, sembuh atau setelah lubang itu terisi sampai 60 cm, lubang itu dipenuhi dengan tanah yang segar. 4. Dilarang menyembeli hewan-hewan yang sakit. 5. Hewan-hewan tersangka tidak boleh meninggalkan halaman di mana ia berdiam sedangkan hewan-hewan yang lain tidak boleh dibawa ke tempat itu. 6. Jika di antara hewan-hewan yang tersangka tersebut timbul gejala-gejala penyakit, maka hewan-hewan yang sakit tersebut diasingkan atau isolasi. 7. Jika di antara hewan-hewan yang tersangka dalam waktu 14 hari tidak ada yang sakit, hewan-hewan tersebut dibebaskan kembali. 8. Di pintu-pintu yang menuju halaman, di mana hewan-hewan yang sakit atau tersangka sakit diasingkan dipasang papan bertuliskan, penyakit hewan menular antraks, disertai nama penyakit yang dimengerti di daerah itu. 9. Bangkai hewan yang mati karena antraks harus segera dibinasakan dengan dibakar abis atau dikubur dalam-dalam. 10. Setelah penderita mati atau sembuh, kandang dan semua perlengkapan yang tercemar harus dihapus hamakan. 11. Kandang dari bambu atau alang-alang dan semua alat-alat yang tidak dapat diidentifikasi harus dibakar. 12. Dalam satu daerah, penyakit dianggap telah berlalu setelah lewat masa 14 hari sejak matinya atau sembuhnya penderita terakhir. 13. Untuk mencegah perluasan penyakit melalui serangga, dipakai obat-obat pembunuh serangga. 14. Hewan yang mati karena antraks dicegah agar tidak dimakan oleh hewan pemakan bangkai. 15. Tindakan sanitasi umum terhadap manusia yang kontak dengan hewan penderita penyakit dan untuk mencegah perluasan penyakit. Pengobatan Pengobatan pada hewan sakit diberikan suntikan antiserum dengan dosis kuratif 100-150 ml untuk hewan besar dan 50-100 ml untuk hewan kecil. Penyuntikan antiserum homolog adalah 4 atau SC, sedang yang heterolog SC. Jika perlu penyuntikan pengobatan dapat diulangi secukupnya. Lebih dini pemakaian serum diselenggarakan sesudah timbul gejala-gejala sakit, lebih besar kemungkinan untuk diperoleh hasil yang baik. Hewan tersangka sakit atau yang sekandang segerombolan dengan hewan sakit diberi suntikan pencegahan dengan antiserum. Kekebalan pasif timbul seketika, akan tetapi berlangsung tidak lebih lama dari 2 minggu. Pemberian antiserum untuk tujuan pengobatan dapat dikombinasikan dengan pemberian antibiotik. Jika antiserum tidak tersedia, dapat dicoba dengan obat-obatan ini. Antraks stadium awal pada kuda dan sapi diobati dengan prokain penisilin G dilarutkan dalam air suling steril. Streptomycin sebanyak 10 gram, untuk hewan besar seberat 400-600 kg, setiap hari yang diberikan dalam 2 dosis secara intramuskuler dianggap lebih efektif dari penisilin. Akan tetapi lebih baik dipakai kombinasi penisilin, streptomycin. Selain penisilin dapat pula dipakai oksi tetrasilin. Untuk sapi dan kuda mula-mula 2 game 4 atau IM, kemudian 1 game tiap hari selama 3-4 hari atau sampai sembuh. Oksi tetrasiklin dapat diberikan dalam kombinasi dengan penisilin. Antibiotika lain yang dapat dipakai antara lain, klorem vanikol, erythromicin, atau sulfonamin, sulfametazin, sulfanilamide, sulfapiredin, sulfatiazo, tetapi obat-obatan tersebut kurang ampuh dibandingkan dari penisilin atau tetrasilin. Walau alam bisawab, demikian informasi dan edukasi seputar penyakit antraks. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada sobat semua yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe dan tombol lonceng sebagai wujud dukungan kepada kami agar semangat selalu memberikan informasi dan edukasi seputar peternakan dan kesehatan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.